Intro Halo Magentars, selamat datang di channel Magenta Automotive PT Suzuki Indomobil Sales kembali membuka kompetisi digital GSX Series Digital Modifikasi Kompetisi yang sudah berjalan 2 periode ini ternyata tak menurunkan animo peserta Kali ini terdapat 3 orang pemenang dari ajang GSX Series Digital Modifikasi loh Lalu seperti apa hasil modifikasi versi digital dari Suzuki GSX ini Magentars? Dan inilah ulasan mengenai hasil modifikasi versi digital Suzuki GSX semakin keren Versi dari Magenta Automotive Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Intro Para peserta yang ikut dalam kompetisi ini telah mengirimkan karya dan mendapatkan penilaian juri Mereka ditantang untuk mendesain secara orisinil oleh Suzuki GSX-S150 Tantangan yang diberikan oleh Panitia haruslah membuat Suzuki GSX-S150 menjadi lebih sporty Di periode kedua ini terdapat 3 pemenang dengan hasil yang keren loh Juara modifikasi digital kompetisi yang diadakan oleh Suzuki Menghasilkan desain modern yang diusung GSX-S150 ini diakui menantang kreativitas dalam menciptakan lavery Ini memberikan bukti bahwa tangan kreatif masyarakat Indonesia sangat menarik dan tak bisa disepelekan Begitu saja kata Yohan Nia Bahkan dikatakan 3 pemenang GSX Series Digital modifikasi periode kedua ini cukup bagus loh Pemenang pertama jatuh kepada Johnny Agung Prasetyo Karya miliknya menghasilkan kombinasi tegas yang sesuai dengan jiwa motor sport Suzuki tersebut Desain juara pertama ini juga dinilai mengekspresikan kebebasan berkendara Juara kedua jatuh kepada Tommy Kurniawan Tommy memainkan lapisan warna candy blue dan chrome yang memberikan desain segar Sedangkan juara ketiga magentors jatuh kepada Rizky Fauzia Satria Purnama Ia sukses melapis bodi part Suzuki GSX-S150 dengan desain yang enerjik dan sporty Ketikanya menjadi pemenang utama di periode kedua dari ajang GSX Series Digital modifikasi Sebagai bentuk apresiasi, juara pertama mendapatkan 2 juta Juara kedua mendapatkan 1,5 juta dan juara ketiga 1 juta Ajang ini masih akan berlangsung saatnya periode lagi loh Periode kompetisi desain digital periode ketiga ini akan berlangsung pada 1 Maret dan berakhir 31 Maret 2020 Dari 3 periode tersebut, para juara akan kembali dilombakan untuk mendapatkan juara best of the best Kita tunggu saja ya seperti apa hasilnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya ya